Ini sinode kita juga bertambah usia menjadi 51 tahun. Haleluya saudara ku ya, luar biasa ya sinode kita menjadi usia 51 tahun ya. Nah apa tema kita diulang tahun gereja ini? Dikatakan disitu tingkatkan kapasitas demi hasil yang berkualitas. Tingkatkan kapasitas demi hasil yang berkualitas. Ini juga berbicara tentang karakter seorang penuai. Meningkatkan kapasitas diri, kapasitas hati, kapasitas pelayanan agar mendapatkan hasil yang berkualitas. Hasil yang baik, hasil yang lebih unggul saudara ku. Maka saya dorong semua kita pengerja harus mengucapkan selamat ulang tahun buat sinode kita. Nah saya sudah bagikan kemarin di grup itu ada satu aplikasi namanya Twibon. Twibon itu kita tinggal masukkan foto kita lalu kita bisa simpan foto itu atau hasilnya itu kita bisa bagikan ke media sosial. Jadi itu ada salah satu semacam flare untuk ulang tahun sinode kita. Jadi yang belum tahu kasih tahu lah yang teman-teman yang tahu ya. Pengerja-pengerja yang tahu tinggal di klik aja link birunya. Baru masukkan foto kita dari album atau dari foto yang langsung juga boleh. Jadi supaya besok di ulang tahun sinode kita hampir seluruh media sosial akan mengucapkannya. Katakan amin. Karena kan sekarang kita menjadi sinode terbesar. Walaupun jumlah gereja kita sekitar hampir 600-650 ribuan. Belum menembus 10 ribu. Nah kita kan mau menembus 10 ribu visi GBI ya. Jadi masih 650-an gereja di seluruh Indonesia. Bahkan kita juga sudah membuka di Afrika, di Turki, dan di negara-negara lain. Kita berdoa supaya GBI ini terus meningkatkan kualitasnya. Amin. Sehingga mendapatkan hasil yang berkualitas. Jadi kita juga diajak untuk nonton. Kita sama-sama menyaksikan besok di live channel Youtube. Yang ada di gereja kita. Yang ada di sinode kita. Jam 6 sore. Besok ya. Jadi kita masih bisa FC kan. Jadi kita nonton di rumah atau di kerjaan atau di mana. Dengan masuk ke link Youtube sinode kita. Setelah itu kita lanjutkan dengan ibadah FC kita besok ya. Jadi silahkan kita nonton besok masing-masingnya. Oke itu saja. Mari kita buka firman Tuhan. Yang sudah saya siapkan. Tema kita sepanjang bulan ini yaitu tentang penuaian ya. Misioner ya. Jadi bulan misi itu biasanya di gereja Betel itu bulan 10 ya. Itu di mana bulan itu bulan di mana kita diingatkan kembali. Bahwa gereja ada karena misi ya. Dan setelah gereja ada juga harus bermisi ya. Gereja juga harus menjangkau jiwa. Memenangkan jiwa. Kita lihat satu peristiwa di mana Petrus Yohanes dihadapkan dengan mahkamah agama. Ini sesuatu yang luar biasa. Kisah parasul pasal yang keempat. Ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Kisah empat. Ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Kita baca berganti-gantian. Saya pertama nanti hamba-hambanya ayat yang kedua. Ayat 12 kita baca bersama-sama ya. Ayat pertama ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak. Maka mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal baik Allah. Serta orang-orang saduki. Ayat 2. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari telah malam. Ayat empat. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan alih-alih taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Ayat yang ke-6. Ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu akan bertindak demikian? Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ayat 10. Ayat 10. Ayat 10. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara kita melihat dua murid Tuhan yang sangat luar biasa. Petrus dan Yohanes ketika mereka sedang mengajar, ketika mereka sedang melayani. Lihat orang-orang sangat marah dan mereka mengejar Petrus dan Yohanes dan mereka ditangkap. Apa yang mereka ajarkan? Yang mereka ajarkan adalah bahwa Yesus itu dibangkitkan dari orang mati. Dan Petrus dan Yohanes sering banyak mengadakan mucijat dalam pelayanannya. Maka lihat ayat yang keempat. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira lima ribu orang laki-laki. Wow. Ini satu penipat gandaan yang luar biasa. Dari dua belas murid, tinggal satu, tinggal sebelas. Maka dilanjutkan menjadi lima ratus murid ketika Yesus terangkat ke sorga. Lalu ketika mereka berkumpul di Lutang Yerusalem dan Petrus kotbah di Seram Bistromu, Salomu, ada tiga ribu jiwa. Tapi lihat ketika Petrus dan Yohanes melayani kembali bersama-sama menjadi lima ribu jiwa. Wow. Dua belas, lima ratus, tiga ribu, dan lima ribu. Ini satu multiplication. Multiplikasi pelipat gandaan yang begitu besar. Sesuatu yang dasyat kalau kita berani untuk menjadi misioner. Menjadi misionaris. Katakan amin. Saudaraku, kenapa mereka berani untuk melayani Tuhan? Kunci yang pertama ada di lihat di ayat yang ke-6, ayat yang ke-8. Maka jawabnya terus dengan penuh roh kudus. Jadi yang pertama kuncinya kita harus penuh dengan roh kudus. Katakan penuh dengan roh kudus. Ketua kita akan mengatakan gereja kita ini adalah gereja yang dibangun dengan sistem rasuli. Apa artinya itu? Rasuli itu adalah gereja yang mau memberitakan Injil dengan kuasa. Amin. Jadi GB itu menganut satu ajaran yang benar. Yaitu melayani dengan kuasa rasuli. Kuasa roh kudus. Artinya apa? Gereja GB ini bukan menjadi gereja yang mati. Atau gereja yang masih pasif. Yang tidak bergerak. Tapi ini gereja yang dinamis. Gereja yang penuh dengan roh kudus. Amin. Makanya kita mengakui salah satu tanda orang yang dipenuhi roh kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh kudus. Nah itu salah satu tanda ya. Maka karunia-karunia roh kudus itu yang pertama adalah berkata-kata dengan bahasa roh kudus. Lihat disitu Petrus penuh dengan roh kudus. Padahal dia seorang yang penakut. Seorang yang pelimplan. Dia ketemu dengan ibu tua. Ibu tua berkata, kan kau salah satu murid Yesus. Ini sebelum waktu Yesus ditangkap. Sebelum Yesus mati. Dia berkata, aku gak kenal dia. Siapa dia? Tapi Yesus pernah katakan. Petrus, kau akan menyangkal aku tiga kali sebelum ayah berkutus. Betul. Makanya waktu saya kemarin ke Israel, saya beli ada satu gereja yang sangat besar sekali. Tapi di atas seng gereja itu ada gambar ayam. Patung ya bukan gambar. Patung ayam. Lalu saya tanya sama gaidnya. Itu maksudnya apa itu? Kok ada ayam? Kan saya ingin tahu juga. Oh itu Abuna katanya. Abuna itu pendeta. Itulah gerejanya Petrus. Kita diingatkan bahwa Petrus bukan pribadi yang sempurna. Dia juga pernah menyangkali Yesus. Banyak tiga kali sebetulnya. Maka ayam berkokok. Muka gereja itu ada gambar, ada patung ayam sangat besar sekali sekali. Kalau di Indonesia, kalau saya tidak salah. Ada juga gereja yang membuat patung seperti itu. Kalau saya tidak salah GPIB ya. GPIB ada satu gereja yang membuat patung ayam. Itu gambaran bahwa kita semua juga pribadi yang lemah. Ya kan? Pribadi kita juga tidak mempunyai keberanian yang cukup. Tapi lihat ketika Petrus dan Yohanes. Ya kan? Ayat yang ke sembilan. Jika kami harus diperiksa karena satu kebajikan kepada orang sakit. Dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Lihat sebenarnya. Ini mereka sedang diintrograsi sebenarnya. Ya kan? Mereka sedang ditanyai. Kalian berdoa menyembuhkan dengan nama siapa? Dari mana? Dan mereka tidak bisa menceritakan kuasa itu. Karena apa? Karena mereka sudah mengalaminya. Dan mereka mengatakan Yesuslah. Dan Yesus Kristuslah orang Nazaret yang kamu salibkan itu. Dia dibangkitkan ala'at yang ke sepuluh saudara ku. Dia dibangkitkan dari orang mati. Bahwa Yesus itulah orang yang berdiri dengan sehat. Sekarang ini di hadapan kamu. Saudara ku lihat. Mereka dengan berani untuk melayani. Amen saudara ku. Maka kiranya di bulan ini kita diingatkan kembali. Bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Yang penuh dengan roh kudus. Katakan Amen. Bilang sebelah kiri kanannya. Kita pelayan Tuhan. Penuh dengan roh kudus bilang. Bukan roh kudah. Ya kan? Atau roh kudis. Kita penuh dengan roh kudus. Artinya apa? Kita berani untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Yang Tuhan kerjakan bagi kita. Katakan Amen. Berani untuk melayani. Berani untuk bersaksi. Ya kan? Berani untuk bayar harga. Saudara ku. Saudara ku lihat. Ayat yang ke-12. Ayat yang terakhir. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Selain di dalam dia. D-nya huruf besar. Dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada seorang punya nama diberikan kepada Yesus. Ya pada waktu dia menjadi seorang manusia. Biasa. Tapi karena nama itu berkuasa. Pribadi Allah itu sendiri saudara ku. Maka setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Katakan Amen. Saudara ku ini tugas kita bersama-sama. Jadilah kita menjadi pribadi yang misioner. Tingkatkan kapasitas kita. Demi hasil yang berkualitas. Ayo katakan bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Tingkatkan kapasitas kita. Demi hasil yang berkualitas. Sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Tingkatkan kapasitas kita. Demi hasil yang berkualitas. Kata kitanya gak ada saudara ku. Saya cuma menambahin aja ya. Jadi kalau yang hasilnya. Tingkatkan kapasitas. Demi hasil yang. Berkualitas. Tingkatkan kapasitas. Demi hasil yang. Berkualitas. Ini merupakan. Tema. Di ulang tahun sinode kita. Maka tahun ini kita percaya. Gereja kita. Sinode kita. Semakin berkualitas. Bahkan kapasitasnya. Diperluas kembali. Amen. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Saya mengucap syukur. Buat. Malam ini. Dido pengerja kami. Di bulan Oktober. Ini Tuhan Yesus. Kami diingatkan kembali. Untuk kami. Melayani Tuhan. Menjadi misioner. Sama seperti Petrus dan Yohanes. Mereka berani untuk menceritakan. Kebangkitan. Dari Tuhan Yesus. Dan menyembuhkan. Dengan kuasa. Daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Di bulan ini. Tepat pada besok 6 Oktober Tuhan. Maka. Sinode kami. Gereja Betul Indonesia. Bertambah usia menjadi. 51 tahun Tuhan. Kami percaya ini semua. Karena kemurahan Tuhan. Engkau pakai ketua sinode kami. Setelah semua. Pengurusan BPP. Yang ada di pusat ya Tuhan. Tuhan pakai mereka. Tuhan satukan kembali. Supaya kami melayani Tuhan. Dengan kuasa. Dari roh kudus. Berkati semua hamba-hamba Tuhan. Termasuk pembina rohani kami. Termasuk Bapak rohani kami. Dan semua jajarannya Bapak. Dipelihara. Diberkati Tuhan. Walaupun di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan. Tidak menghalangi kami. Untuk melayani Tuhan. Dan menjangkau jiwa-jiwa. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap kita yang percaya. Dan siap untuk melayani Tuhan. Sama-sama kita berkata. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.